Ketua Satgas Judi Online, Hadi Cahyanto, mengungkap data pemain judi online yang berusia di bawah 10 tahun terdeteksi 2% dari total pelaku atau sekitar 80 ribu orang. Sementara 80% dari pelaku judi online yang terdeteksi merupakan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Korban yang ada di masyarakat, sesuai data demografi, pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain. Totalnya 80 ribu yang terdeteksi. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% datanya, kurang lebih 440 ribu. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%, 520 ribu. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40%, 1 juta 640 ribu. Usia di atas 50 tahun itu 34%, itu jumlahnya 1 juta 350 ribu. Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80% dari jumlah pemain 2,37 juta tersebut. Dan klaster nominal transaksinya untuk menengah ke bawah itu antara 10 sampai dengan 100 ribu rupiah. 10 sampai 100 ribu rupiah. Menurut data, untuk klaster nominal transaksi, kelas menengah ke atas itu antara 100 ribu sampai 40 miliar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.